Pemirsa, satu lagi calon kepala daerah di Jawa Timur terindikasi positif COVID-19. Ya, artinya sudah ada tiga orang bakal calon kepala daerah di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. Sebagian besar paslon kepala daerah di enam kabupaten kota seperti Surabaya, Gresik, Lamungan, Tuban, Sidoarjo, dan Mojokerto telah menuntaskan hari terakhir pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, Ketua KPU Provinsi Jati menyatakan satu orang calon kepala daerah positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan swab yang diikuti yang bersangkutan di hari pertama pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian, jumlah calon kepala daerah di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 menjadi tiga orang. Sesuai aturan, ketiga calon kepala daerah yang terindikasi positif COVID-19 diwajibkan menjalani isolasi dan perawatan. Dari 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang melaksanakan pemilihan, per siang ini tanggal 9 September kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan kabupaten kota ada tiga, ada tiga orang atau tiga pasangan calon, tiga orang di kabupaten kota. Ini di kabupaten kota yang berbeda, ini yang sementara belum bisa dilakukan pemilihan kesehatan. Dikarenakan memang yang bersangkutan positif COVID-19 ya. Sementara itu, pemerintah pemerintah mengkaji sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada serentak 2020. 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Menkopol Hukam, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Satgas COVID-19 menggelar rapat koordinasi khusus untuk mengkaji sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada serentak. Pemerintah dan penyelenggara pemilu meminta seluruh peserta pilkada mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah kelas terbaru penuaran COVID-19. Menkopol Hukam menyebut sudah ada 59 bakal calon kepala daerah di 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19. Mendagri menyatakan peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Sudah ada 58 calon yang terinfeksi COVID-19 tersebar di 21 provinsi. Sekarang tambah satu lagi menjadi 59, jadi bertambah-tambah terus. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan COVID. Kepada masyarakat yang mau berpartisipasi di dalam pilkada ini, apapun bentuk partisipasinya, apakah sebagai kontestan, apakah sebagai tim sukses, ataukah sebagai pemilih, sebagai masyarakat biasa, supaya memperhatikan ini agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak saling membahayakan. Kemudian selain teguran, kami juga sudah menyampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi bila dilakukan berulang-ulang. Itu bisa saja terjadi. Misalnya membuat peraturan KPU atau peraturan yang lain yang lebih dari perlukan sangat urgent, kenapa tidak. Di tengah penerapan protokol kesehatan, para paslon yang mengikuti pilkada justru mengabaikannya saat mendaftar ke KPU minggu lalu. Mereka mendaftar ke KPU di antar kerumunan pendukungnya. Tim Liputan AINIS melaporkan. Dan memirsa untuk membahas selengkapnya terkait mekanisme pilkada di tengah pandemi, kita berbincang dengan Ketua KPU RI, Arief Budiman. Selamat siang, Pak Arief. Selamat siang. Ya, Pak Arief, sedikitnya 59 bakal calon kepala daerah terindikasi positif COVID-19. Seperti apa ini mekanismenya untuk calon kepala daerah yang positif COVID-19? Ya, untuk calon kepala daerah yang positif COVID-19, maka pelaksanaan tahapannya untuk yang bersangkutan ya, kan setelah mereka mendaftar kemudian dilakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, itu mengalami penundaan. Karena yang bersangkutan harus melakukan isolasi dulu. Tergantung nanti kebijakan dari pihak rumah sakit ya, yang melakukan pemeriksaan, apakah mereka harus melakukan isolasi mandiri, ataukah mereka diisolasi di rumah sakit. Nah, nanti kalau hasil tesnya sudah negatif, barulah kemudian tahapan berikutnya akan dilanjutkan untuk yang bersangkutan. Baik, lalu bagaimana dengan mekanisme kampanye? Apakah nanti tetap diperbolehkan melakukan kampanye terbuka? Lalu berapa jumlah maksimal untuk simpatisan kampanye yang hadir? Ya, KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang sudah direvisi dengan PKPU nomor 10 tahun 2020. Nah, PKPU itu mengatur di setiap tahapan. Jadi bukan hanya pada saat pendaftaran dan pada saat kampanye saja ya, tapi sejak dimulainya tahapan, sejak KPU melakukan rekrutmen penyelenggara ad hoc, melakukan pemutakhiran data pemilih atau coklit, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, sampai sekarang pada saat pendaftaran, setiap tahapan itu sudah diatur penerapan protokol kesehatannya. Nah, pada saat kampanye nanti, ada beberapa hal yang memang kita ubah. Pertama, KPU meminta kepada peserta pemilu atau bakal pasangan calon ini, nanti kalau sudah ditetapkan menjadi pasangan calon, dan tiga hari kemudian dia melakukan kampanye, maka kampanye itu sebenarnya kami himbau dilakukan secara daring. Nah, dalam hal tidak dapat dilakukan secara daring, barulah kemudian dilakukan secara luring atau pertemuan secara fisik, tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, untuk metode kampanye dalam bentuk kampanye rapat umum misalnya, atau kampanye terbuka, itu kehadiran fisiknya maksimal 100 orang. Nah, selebihnya bisa mengikuti melalui daring. Kemudian, untuk pertemuan terbatas atau dialog, itu dilakukan dengan kehadiran fisik maksimal 50 orang. Selebihnya silakan dengan daring. Begitu juga pada saat debat. Debat itu juga kita batasi jumlah yang hadir 50 orang. Nah, kalau pasangan calonnya ada dua, ya silakan berbagi. Begitu juga kalau tiga, ya silakan dibagi tiga. Jadi, itu regulasi yang sudah kita atur. Termasuk nanti pada hari pemungutan suara. Kita atur bagaimana pemilih datang, bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya. Semua tujuannya adalah untuk menciptakan pemilihan kepala daerah yang sehat dan aman. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan itu menjadi penting bagi kita. Sehat untuk penyelenggaranya, sehat untuk pesertanya, maupun sehat untuk pemilihnya. Baik. Pak Arief, kalau melihat pada saat pendaftaran kemarin saja, banyak calon kepala daerah yang membawa massa dan menimbulkan kerumunan. Bagaimana nantinya pada saat kampanye memastikan aturan ini diberlakukan? Apakah ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan? Ya, pertama tentu kami berharap ya semua pihak bisa mematuhi menjalankan protokol kesehatan ini. Karena sudah diatur dalam peraturan KPU. Nah, bagaimana kalau mereka tidak patuh? Sepanjang ruang-ruang itu dimiliki kewenangannya oleh KPU, KPU akan mengambil tindakan. Tetapi kalau ada kejadian di luar yang kewenangannya dimiliki oleh KPU, maka ada pihak-pihak lain yang bisa ikut menertibkan. Misalnya mereka kemarin arak-arakan di jalan. Tentu pihak kepolisian menggunakan regulasi yang ada, regulasi tentang keamanan dan ketertiban, misalnya. Kemudian regulasi tentang penanganan COVID di tengah, apa, di masa sekarang. Itu kan tentu mereka bisa juga mengambil tindakan itu. Nah, nanti pada saat kampanye, kalau ada regulasi yang dilanggar, tentu ya dimulai dengan memberikan peringatan bisa, memberikan teguran bisa. Sampai bisa juga kampanye-nya itu dihentikan. Atau bisa juga, kalau ternyata kegiatan itu ada unsur pidananya, bisa saja diambil tindakan pelanggaran pidana. Jadi akan sangat tergantung pada kegiatan apa, di bagian mana, oleh siapa, gitu ya. Pelanggaran kampanye ini apakah juga disesuaikan dengan zona wilayah tersebut? Dalam arti kalau masih zona merah, tidak boleh kampanye, tapi kalau sudah memasuki zona hijau, baru boleh dilakukan kampanye. KPMU tidak mengatur secara detail seperti itu, karena kita kan tidak tahu ya daerah mana akan mengalami status hijau, merah, kuning pada saat kapan, gitu ya. Bisa saja hari ini daerah tersebut merah, tapi bisa saja minggu depan kemudian menjadi hijau. Makanya sebetulnya yang dipentingkan adalah kepatuhan kita bersama supaya penyebaran COVID-19 ini makin hari makin terus melandai. sampai nanti pada hari pemungutan suara itu semua bisa masuk dalam kategori hijau, gitu loh. Baik, kembali terkait sanksi. Bagaimana kalau misalnya daerah tersebut? Baik, Pak Arief, kembali terkait sanksi. Pemerintah dalam hal ini Mendagri mengungkapkan adanya kemungkinan sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah. Bagaimana kalau dari KPU sendiri? Sebetulnya di dalam undang-undang sudah mengatur ya hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan dikeluarkannya sanksi diskualifikasi. Misalnya di undang-undang mengatur tentang manipolitik. Kalau itu terbukti putusannya inkrah maka bisa bisa didiskualifikasi. Tetapi tidak semua hal memang apa namanya sanksinya itu sampai dengan diskualifikasi. Tetapi ada juga regulasi-regulasi lain yang bisa menentukan seseorang misalnya dianggap melanggar perbuatan pidana. Nah kalau mereka inkrah bisa saja karena hal itu kemudian dia didiskualifikasi. Karena statusnya ya statusnya yang berubah misalnya menjadi terpidana misalnya begitu. karena ada proses pelanggaran pidana ditangkap prosesnya cepat kemudian inkrah bisa saja karena hal itu bisa status seseorang bisa berubah. Untuk mekanisme kampanye secara daring ini bagaimana mekanisme dan pengawasannya dari pihak KPU karena ini yang pertama kali dilakukan sepanjang sejarah pilkade kita Pak. Ya sebetulnya ini bukan yang pertama kali dilakukan di dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya maupun di dalam pilek dan bilpres sebetulnya kampanye melalui media sosial itu sudah dilakukan. Kampanye melalui media masa cetak dan elektronik juga sudah dilakukan. Jadi KPU berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya karena ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi komunikasi kami sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah bertemu KPU Bawaslu dan Menteri Kominfo ya kami sudah membicarakan beberapa hal kami sudah menandatangani MOU jadi beberapa hal sudah kita lakukan untuk antisipasi kalau penggunaan media daring ini digunakan secara tidak semestinya oleh pasangan calon baik terima kasih banyak Pak Arief Budiman sudah bergabung bersama kami di Anusian tentunya kita sama-sama berharap pilkada ini bisa berjalan dengan lancar meskipun digelar di tengah pandemi selamat menikmati